Terpidana kasus Vina kepalkan tangan dalam sel, sedih orang tuanya jual rumah. Kepalan tangan Eka Sandi di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan. Sebelum sidang peninjauan kembali, PK, enam terpidana kasus Vina Cirebon itu dimulai, Eka Sandi terlihat mengepalkan tangan. Eka Sandi yang menggunakan kemeja berwarna dan peci warna putih tersebut seolah memberi sinyal semangat mencari keadilan. Eka Sandi merupakan salah satu sosok terpidana kasus Vina Cirebon yang memiliki kisah heroik. Pada saat itu, Eka Sandi dan adiknya tengah nongkrong bersama terpidana lainnya. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba polisi menghampiri dan melakukan penangkapan atas dasar dugaan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setibanya di kantor polisi, Eka Sandi dan Aldi diinterogasi sekaligus diduga mendapat siksaan. Tak kuat melihat adiknya kesakitan, Eka Sandi pun pasang badan dan terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Pada saat itu Eka Sandi meminta agar adiknya yang bernama Aldi dibebaskan karena tak terlibat apapun. Aldi, adik Eka Sandi pun membenarkan dugaan penyiksaan pada saat itu. Dibakar rambutnya, disetrum, diinjek-injek rambutnya dibakar aja pakai korek api, dibalsem, mataya dan kemaluan, ucapnya di Youtube Kang Deddy Mulyadi. Abis dibakar disetrum langsung dipukulin, disetrum lagi, terus disiksalah. Saya enggak ngaku, saya enggak ikut-ikutan masa ngomong sih pak, sambungnya. Sementara itu, Aldi mengaku trauma usai kekerasan yang dirasakannya. Bayang-bayang kelam masa lalu hingga kini masih terus menghantui. Aldi juga menceritakan bagaimana orang tuanya harus menjual rumah mereka seharga 100 juta rupiah untuk membayar pengacara demi membebaskannya. Namun usaha tersebut berakhir tragis karena kakaknya Eka Sandi malah dijatuhi hukuman seumur hidup. Saya merasa hancur, tidak hanya saya yang mengalami trauma, tetapi juga keluarga kami, bebernya dilihat dari Youtube Uyakuya. Orang tua kami sampai harus menjual rumah demi biaya pengacara, tetapi pada akhirnya kakak saya yang harus menjalani hukuman seumur hidup, ungkap Aldi penuh emosi. Di sisi lain, Yunani, ibu kandung Eka Sandi bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan, Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan, pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Paginya itu saya tanya, kak kamu dari mana? Di rumah Pak RT katanya, ucap Yunani, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi turut ditangkap polisi. Demi membebaskan adiknya, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Jadi apa yang ibu rasakan, selama ini kan dia dipenjara sekian tahun. Kenapa dia mengaku waktu itu? Tanya Oto Hasibuan. Kan dia belain adiknya biar keluar. Anak saya kan dua. Satu lagi namanya Renaldi, jawab Yunani. Dia, Renaldi, bisa keluar karena Eka mengakui tukasnya. Gaya mentereng ucil pake jam tangan saat sidang PK kasus Vina disorot. Gaya terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias ucil saat sidang peninjauan kembali, PK, menjadi sorotan. Gaya Rivaldi alias ucil paling berbeda dengan lima terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Rivaldi alias ucil turut dihadirkan bersama lima terpidana lain dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Keenam terpidana kasus Vina Cirebon tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang di padu celana panjang hitam. Mereka juga terlihat memakai kopiah. Beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Satu di antaranya Rivaldi alias ucil terpidana kasus Vina Cirebon. Ucil juga memakai anting di telinganya. Malahan dia juga mengenakan kalung. Saat baru turun dari mobil tahanan di pengadilan negeri Cirebon, ucil langsung disambut peluk ibunya. Terharu banget saya baru ketemu anak abis lebaran, katanya. Terakhir ketemu abis lebaran, tambah ibu ucil. Kepada ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik, katanya. Lihat foto ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk ucil bebas dari penjara. Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia, katanya. Sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya ucil sama sekali tak terlibat kasus Vina Cirebon. Menurutnya ucil ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam. Gak terkait, kasusnya sajam yang saya tahu, katanya. Ucil juga dipanggil pertama saat sidang PK kasus Vina Cirebon. Sidang tersebut resmi dimulai dengan pemeriksaan surat kuasa dari terdakwa Rifaldi Aditya Wardana yang diserahkan oleh tim kuasa hukumnya. Rifaldi yang mengenakan kemeja putih dan peci putih tampak tenang saat berdiri di depan majelis hakim, sementara lima terpidana lainnya menunggu giliran di ruang tahanan sementara. Salah satu kuasa hukum, Sindi Sembiring menerangkan bahwa sebenarnya ucil pertama kali ditangkap di rumah teman kawasan Pandesan, kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Sedangkan terpidana lain ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ucil kemudian diamankan di Polsek Utara Barat. Saat digeledah polisi memang Rifaldi membawa sajam, katanya. Kata Sindi, sajam yang diamankan pun bukan samurai. Beda dengan isi dakwaan yang menyebut bahwa ucil menusuk Eki dan Vina menggunakan samurai. Sajamnya bukan samurai yang seperti di BAP, katanya. Saksi kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik bares krim. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina Cirebon nyaris masuk jebakan penyidik bares krim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik bares krim Polri yang menangani kasus Vina Cirebon tak bisa berkutik. Adi Haryadi menjalani pemeriksaan di bares krim Polri pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Diketahui bahwa Adi Haryadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Adi Haryadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang istirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik bares krim Polri Adi Haryadi diminta menceritakan awal mula muncul kehadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus tahun 2024. Namun kata Adi, penyidik bares krim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli tahun 2024. Pak Deddy itu Agustus ah jangan bohong kamu ini tuh Juli sudah ada nama kamu udah untuk laporan Rudiana atas nama Hadi Saputra. Enggapa seingat saya itu bulan Agustus ada buktinya saya dipanggil Mas Ferry itu kan. Ah kamu ini jangan ngada-ngada. Enggapa jujur bisa dilihat nanti HP saya kalau sudah datang. Kata Adi Haryadi. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Haryadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik bares krim Polri tak bisa mengelak lagi. Akhirnya bapak penyidik itu oh iya ya saya lupa baca ternyata tanggal 8 Agustus kamu dimasukin jadi saksi ke Pak Jutek Bongso. Kata Adi. Deddy Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik bares krim Polri. Jadi intinya pertama adalah itu kan penyidik menjebak dengan pertanyaan bahwa bulan Juli kamu dipersiapkan jadi saksi oleh Pak Jutek Bongso bahwa kamu ini dalam pemahaman penyidik bahwa kamu ini saksi bohong dipersiapkan untuk memberikan saksi bohong untuk laporan Pak Rudiana kan gitu. Kata Deddy Mulyadi. Tetapi untungnya, kata Deddy Mulyadi, Adi Haryadi mampu mematahkan jebakan penyidik bares krim Polri menggunakan bukti otentik. Tetapi kan kamu bisa membuktikan dari sisi aspek forensik digital kan, kata Deddy Mulyadi. Kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Fina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Ia, orang pertama yang melihat kejadian. Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka. Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelpon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut, katanya. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Waktu itu dia melihatnya hanya kecelakaan biasa kan? Jadi sudah setelah itu sudah berlalu dia, kira, hanya kecelakaan biasa. Tapi setelah di tahun 2024 ini dia melihat, lah kok jadi begini. Sehingga dia mau bersaksi, katanya. Terima kasih telah menonton!